Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, Admin akan menceritakan manhua baru yang berjudul Swordmaster kelas 9. Dan ini adalah video part yang pertama. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, Admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita masuki alur ceritanya. Tahun 237 Kalender Kekaisaran Akhir dari perang yang melindungi umat manusia dari monster jahat yang disebut dengan korupsi. Akhir yang menanti setelah peperangan adalah pengkhianatan yang diterima oleh para kesatria. Bahkan pengkhianatan itu datang dari orang yang disayangi oleh kesatria tersebut. Nampak ada banyak prajurit yang telah tewas pada perang itu. Seorang kesatria, Keryl, berkata, Olivan, kami semua bertarung untukmu demi membantumu menyatukan Benua. Bahkan aku pun rela mati demi oracle untuk menghadapi sumber dari munculnya monster di Kekaisaran ini. Dan itu semua demi dirimu. Tapi kenapa kau malah mengkhianati kami? Aku tidak bisa mati dengan cara seperti ini. Karena jika aku mati, maka roh para rekan kita tidak akan tenang di alam sana. Mendengar perkataan dari Keryl, Olivan hanya menghala nafasnya dan menyebut nama Keryl. Keryl kemudian menyerang Olivan dengan pedangnya. Keryl, temanku, kenapa kita berakhir dalam situasi seperti ini? Tanya Olivan. Olivan kemudian terbaring setelah menerima serangan dari Keryl. Teman, bahkan sampai akhir pun kau tidak dapat menyingkirkan topeng kemenifikanmu itu, ucapnya. Keryl McGovern, seorang individu yang memenangkan banyak peperangan, yang juga menerima gelar Swartman, sang guardian of the empire. Akan tetapi, mulai hari ini, aku, Keryl McGovern, menjadi seorang pengkhianat yang mengkhianati Kaisar. Para para jurid kemudian menyerang McGovern yang dicap sebagai pengkhianat karena menyerang Olivan. Dengan ini, dia pun dinyatakan sebagai pengkhianat kekaisaran. Seseorang dari bangsa elf kemudian muncul. Sepuluh tahun perang melawan monster telah terjadi. McGovern beserta sepuluh kesatria oracle lainnya mempertaruhkan nyawa mereka demi Kaisar. Akan tetapi, yang menunggu mereka semua sampai ke tanah air adalah kematian yang sangat mengenaskan yang diterima oleh rekan-rekannya. McGovern bertekad untuk mengubah segalanya. Ke neraka sekalipun dia rela. Bangsa elf itu kemudian berkata, seorang Kaisar yang ingin membunuh seorang pahlawan perang yang akhirnya kembali setelah sepuluh tahun lamanya. Apa yang akan kau lakukan sekarang menghadapi para para jurid? Rekan-rekanmu dan Kaisar yang kau layani kini telah mati. Dengan cara inikah kau menemui ajalmu? Matilah, dan sejarah akan mencatatnya seperti itu. Sang pahlawan perang menerima bayaran dari pihak musuh dan kemudian menghianati Kaisar. Meski begitu, kenyataannya tidak ada satu orang pun yang akan tahu bahwa sang Kaisar itulah yang sebenarnya mencoba untuk membunuh Karel McGovern terlebih dahulu, ucap bangsa elf tersebut. Karel mengonfirmasi bahwa yang dikatakan olehnya adalah benar. Karel dihianati dan mati di tangan orang yang dilayani olehnya dengan sepenuh hati. Karel bertanya di dalam hatinya, sebenarnya, kenapa Kaisar ingin membunuh Karel dan kawan-kawan? Karel ingin kembali ke masa lalu, dan untuk itu, dia akan pergi ke suatu tempat yang disebut dengan Peril. Bangsa elf bertanya, apakah Karel bersungguh-sungguh? Rencana untuk kembali ke masa lalu, Karel akan menghadapi para monster dan mencapai puncak tempat itu untuk bisa mendapatkan keinginannya. Tempat di mana kematian dapat menghampiri dari mana saja. Tapi di sisi lain juga, di sana Karel akan mendapatkan kesempatan lain. Karel dengan hebat bertarung dengan monster kuat yang ada di sana. Bahkan aku yang merupakan seekor naga pun, tidak tahu apa yang ada di tempat tersebut. Di tempat itu, kau mungkin akan menghadapi monster yang jauh lebih menakutkan dari apa yang telah kau hadapi sejauh ini. Bahkan jika kau adalah seorang swordmaster sekalipun, aku tidak yakin bahwa kau dapat mencapai akhir dari tempat itu. Tapi satu hal yang pasti adalah Karel dapat kembali ke masa lalu jika berhasil mencapai puncak dari Peril, ucap sang naga. Pada akhirnya, Karel berhasil mencapai puncak dan memasuki gerbang dunia yang ada di sana. Karel bertekad. Setibanya dia di masa lalu, dia akan memastikan untuk menebas semua yang menghalangi jalan dirinya. Menghadapi semua rintangan yang ada dan menaiki akhir puncak tower sialan ini. Bahkan jika seluruh tubuhku remuk, bahkan jika aku membutuhkan waktu yang lama, akan aku pastikan untuk kembali ke masa lalu. Kemudian aku akan mengubah masa depan sesuai dengan yang kuinginkan, ucap Karel. Dia kemudian melintasi ruang dan waktu setelah masuk ke dalam portal yang ada di puncak Peril. Karel kemudian tersadar di dalam gerbong kereta api. Saat ini, dia sedang bersama dengan ayahnya. Karel melihat wajahnya di kaca dan dia kembali ke masa anak-anak. Tempat itu juga adalah tempat di mana dulu dia berada dan mengingat semua momen dan pemandangan yang ada di tempat tersebut. Setelah sekian lama, aku menjalani hidup seperti di neraka. Akhirnya aku kembali ke masa lalu dan mungkin sekarang adalah momen sesaat setelah aku diterima sebagai anak angkat oleh pria yang bernama Karel McGovern. ucapnya di dalam hati. Ayah angkatnya bertanya, sesampainya di rumah barunya nanti, Karel ingin melakukan apa untuk kehidupannya nanti? Karel kemudian teringat kehidupan di masa depan tentang pengkhianatan dan peperangan yang terjadi. Para saudaraku dan bawahanku tewas secara tidak adil dan dihenati oleh takdir. Kini aku telah memiliki kekuatan untuk mengubah masa depan. Dengan tegas Karel kemudian berkata bahwa dia ingin belajar ilmu sihir. Menurut peraturan yang ada bahwa orang luar tidak boleh mempelajari ilmu sihir. Akan tetapi, Karel tetap ingin melakukannya. Karena kemampuan berpedang saja tidaklah cukup. Karel tidak ingin mengulangi kegagalan yang terjadi di kehidupannya sebelumnya. Perhatikanlah, Hai God of Eula. Aku pasti akan mengubah masa depan. Ucapnya di dalam hati. Kowal McGovern mengakui bahwa dialah yang telah membunuh suku dan ayah kandung dari Karel. Dan alasan kenapa dia menerima Karel untuk menjadi anak angkatnya adalah karena Karel merupakan seorang kesatria yang hebat yang merupakan anak dari Kaliak. Amarah dan kebencianmu terhadapku akan membuatmu bertambah kuat. Ucap Kowal. Singkat cerita, mereka kemudian telah tiba di kediaman keluarga McGovern. Kesempatan pun diberikan kepada Karel dan akan melihat bakat yang diwariskan dari sang ayah kepada anaknya. Setibanya di sana, Kowal kemudian meminta Karel untuk mengikutinya. Dan tempat itulah di mana Karel akan tinggal mulai sekarang. Dan anak-anak yang ada di sana dari sekarang akan menjadi saudara-saudaranya. Anak yang bernama Mark kemudian menyapa dan mengenalkan dirinya kepada Karel. Karel telah mengetahui bahwa Mark adalah anak pertama dan juga satu-satunya anak kandung dari Kowal McGovern. Dalam perang melawan para monster di kehidupan sebelumnya, dia tewas secara mengenaskan. Karel kemudian juga memperkenalkan dirinya. Ayah angkat meminta anak-anak yang lain untuk membawa Karel seanak baru ke kamarnya karena dia baru saja tiba di tempat itu. Mereka kemudian bubar dan mengarahkan Karel untuk menuju kamarnya. Anak-anak yang lain kemudian juga memperkenalkan dirinya. Rio, si pria berambut merah dan Jack, si wanita berambut kuning itu. Melihat wajah mereka, Karel langsung teringat kejadian di kehidupan sebelumnya. Mereka berdua juga tewas dalam perang itu. Karel tidak akan membiarkan para sanak saudaranya mati seperti itu lagi di masa depan. Dan dia bertekad untuk melindungi semuanya. Beberapa waktu kemudian, mereka pun latihan menggunakan pedang. Mart dan Rio bertarung menggunakan pedang dalam latihan kali ini. Sungguh teknik berpedang yang sangat hebat diperlihatkan oleh Mart dan dia berhasil mendesak Rio di sana. Mart berkata bahwa Rio terlalu banyak berfikir. Mereka berdua kemudian melompat ke belakang dan saling menjaga jarak. Mart kemudian bergerak dengan cepat untuk menyerang Rio. Rio yang terkejut kemudian berusaha untuk menangki serangan dari Mart. Akan tetapi Mart terus saja menyerang Rio dengan teknik berpedangnya. Pada akhirnya, pedang milik Rio pun terbang terlepas dari tangannya. Dengan hasil ini, maka pemenangnya adalah Mart. Pada akhirnya, hasilnya akan sama saja. Karena ayah yang membawanya ke sini, maka dia adalah adik kita yang paling kecil. Rupanya, pertarungan ini juga terjadi karena ada perdebatan tentang Keryl seanak baru. Rio dan yang lainnya menganggap Keryl adalah imigran asing. Namun, Mart lebih bijaksana dalam hal ini. Dia menganggap anak baru itu sebagai saudara karena sang ayah yang telah membawanya ke sana. Tak ada yang lebih pantas untuk menjadi kepala keluarga selain Mart. Itu semua karena kedewasaannya. Anak yang lain kemudian tetap menyebut bahwa Keryl adalah imigran asing. Mart menjelaskan, meski saudaranya itu tidak suka dengan imigran asing, akan tetapi mereka tidak perlu was-was terhadapnya. Dan Mart sendirilah yang akan mengawasinya. Apakah membawa anak itu ke keluarga ini adalah keputusan yang lebih tepat daripada melanggar perintah Kaiser? Mart kemudian memerintahkan kepada saudaranya untuk fokus dalam latihan mereka. Jangan terlalu memikirkan hal lain dan fokuslah pada latihan kita. Ucap Mart kepada adik-adiknya. Keryl kemudian tiba di sana dan memandang kepada Mart. Mart yang melihat anak baru itu di sana kemudian merasakan sesuatu yang aneh. tatapan mata dari Keryl seakan-akan memprovokasi Mart dan menantangnya untuk bertarung. Mart kemudian bertanya apakah anak baru itu bisa menggunakan pedang. Karena ada rumor yang mengatakan bahwa menghancurkan musuh berkeping-keping adalah keahlian keluarga dari Keryl. bagaimana daripada terus menjadi penonton apakah kau ingin bertarung separing denganku tanya Mart kepada adik barunya. Keryl menegaskan jika Mart mau bertarung sungguh-sungguh maka dia akan menerima tawaran separing bertarung di sana. Melihat betapa percaya dirinya Keryl Mart pun terkejut. Rio dan kawan-kawan lainnya merasa kesal melihat kelancangan si anak baru dalam menerima tantangan dari kakak pertama. Mart kemudian melempar pedang kepada Keryl. Pertanda dia juga akan serius dalam pertarungan kali ini. Baiklah bagus sekali berhubung kau akan tinggal di sini suka atau tidak sebagai kakak pertama aku akan mengajarimu tentang hukum kekaisaran ini ucap Mart sambil mengeluarkan kekuatannya. Keryl sudah mengetahui kalau aura yang keluar dari kakak pertama adalah mana bled atau pedang aura. nampak Mart memperlihatkan kekuatannya. Melihat dia seperti itu sudah pasti kalau Mart akan bertarung dengan serius. Entah apa yang direncanakan oleh Keryl yang pasti Keryl ingin mencapai tujuannya dan Mart adalah target pertamanya. Mart menyerang Keryl dengan penuh amarah. Sungguh luar biasa Keryl berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh Mart kepadanya. Keryl sekilas melihat serangan dari Mart terlihat cepat dan tajam. Akan tetapi jika diamati lebih detail terdapat banyak celah yang dapat digunakan sebagai counter serangannya. Keryl kemudian melayangkan tinjunya kepada Mart dan pukulan itu berhasil mengenai kakak pertama. Pengalaman bertarung yang dibawa oleh Keryl Mart terjatuh setelah menerima pukulan dari Keryl. Melihat kakak pertama terjatuh Rio kemudian mencoba untuk menolongnya. Akan tetapi Mart meminta Rio untuk diam saja di sana. Keryl kemudian mengelurkan tangannya untuk membantu Mart berdiri. Keryl berharap dengan hasil ini agar Mart lebih kerja keras untuk menjadi lebih kuat lagi. Karena jika dia ingin melindungi keluarganya maka ia harus menjadi lebih kuat lagi dari yang sekarang ini. Keryl memuji pertarungan mereka. Barusan itu sungguh pertarungan yang bagus ucap Keryl. Akan tetapi Mart kemudian menolak uluran tangan dari Keryl. Mart memuji Keryl. Dia berkata bahwa Keryl hebat juga. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang di sana. Cowell ayah mereka muncul di sana lalu untuk berhenti berlatih dan kembalilah ke ruangan mereka masing-masing. Semua anak-anak pun mengiakan perintah dari sang ayah. Saat Keryl melewati ayahnya, sang ayah kemudian memanggil namanya dan meminta agar sementara waktu ini Keryl tidak diperbolehkan untuk mendatangi tempat latihan ini lagi. Keryl hanya tersenyum sedikit lalu kemudian berkata baiklah ayah. Penasehat Keryl menyebut bahwa Keryl sepertinya telah membawa masalah kepada dirinya sendiri. Itulah alasannya kenapa Keryl mencoba untuk memisahkan mereka semua terlebih dahulu. Keryl berkata yang ahli dalam menggunakan pedang Keterunan dari suku Black Eye Fleksibilitas tubuh dan juga kepekaan akan ritme gerakan dan serangannya. Aku sampai berpikir bahwa jika ada seseorang yang terlahir untuk Swordsmanship maka dialah orang itu. Kowal berpikir jika saja anak itu bukan berasal dari tanah kelahiran lain dia mungkin dapat merebut gelar Swordsmaster termuda dari Kowal selama ini. Sins kemudian memperlihatkan Kowal di dalam istana. Dia sedang diceramahi oleh istrinya karena akan mengajarkan sihir kepada Kyrill yang padahal bukan berasal dari keluarga Magician. Akan tetapi Kowal menjelaskan bahwa itu adalah keinginannya sendiri dan Kyrill adalah anak dari Kaliak teman baik mereka juga. Keluarga McGovern pernah dibantu oleh Kaliak. Singkat cerita makan malam di istana pun dilaksanakan. Semua keluarga McGovern berkumpul di sana. Isabel ibu angkat Kyrill bertanya apakah kau yang bernama Kyrill itu? Bahkan Isabel menyebut kalau Kyrill juga ingin mempelajari ilmu sihir. Mendengar informasi tersebut anak-anak yang lain kemudian terkejut dan memandang Kyrill dengan pandangan tak percaya. Kyrill dengan tegas kemudian membenarkannya dan kemudian berkata aku ingin melampaui semua yang ada di sini ucapnya. Sentak perkataan itu membuat semuanya menjadi terkejut. Kowal memuji perkataan dan tekat dari seorang Kyrill. Namun apakah aku juga termasuk dalam semua orang yang akan kau lampaui itu? Tanya sang ayah. Kyrill hanya terdiam saja. Mark menyebut kalau Kyrill tidak sopan karena telah lancang seperti itu. Mempelajari sihir dan melampauiku dalam hal berpedang itu sungguh tingkat kepercayaan diri yang sesuai dengan standar keluarga McGovern ucap Kowal. Dia kemudian memberitahu perpustakaan bernama Anne Harry di jalanan McGovern dan di sana ada banyak buku tentang sihir yang dapat dipelajari oleh Kyrill. Kyrill berterima kasih kepada sang ayah yang telah memberikan izin kepadanya. Singkat cerita Kyrill sudah berada di perpustakaan. Dia menyebut bahwa di sana tidak terlalu banyak buku tentang sihir yang dapat dipelajari olehnya. Akan tetapi di tempat ini ada satu hal yang penting yang harus ditemukan olehnya untuk melakukan metamork dan itu adalah Dragon Heart. Hanya dengan benda itulah Kyrill akan merasakan kekuatan sihir. Entah apa yang akan terjadi berikutnya? Bagaimana latihan dan perkembangan Kyrill berikutnya? Dan seperti apakah efek dari Dragon Heart yang dicari oleh Kyrill di tempat itu? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimana lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Apakah layak untuk kita lanjutkan atau kita skip saja manhua ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka serta bagikan video ini kepada teman teman kalian. Baiklah sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.